selamat malam pemirsa jumpa lagi dengan saya pastinya masih di jdknya muncar tv jalan-jalan kang kemonkan nah di kesempatan malam hari ini pemirsa jalan-jalan kang mau saya ajak untuk melihat atau mendatangi salah satu desa yang ada di kecamatan muncar yaitu desa tambarjo nah disini pada kesempatan malam hari ini ada peresmian paseban dalam agung yang diselenggarakan oleh pemerintah di satapan rujut setempat juga dengan masyarakat nah mungkin disini nanti juga akan ada kegiatan-kegiatan atau pagelaran-pagelaran seni di dalam acara peresmian paseban dalam agung itu nah seperti apa sih peresmian atau kegiatan pada kesempatan malam hari ini ikuti perjalanan saya pemirsa tentunya di jdknya muncar tv jalan-jalan kang kemon dan sampai jumpa selamat menikmati 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 Yaitu untuk oleh hal maklum Bapak saya dan Pak Sutaji yang punya Sanggartari Dewi Sekar Taji. Beliunya adalah adik ibu saya dan keluarga kami berusaha membuat satu wadah untuk masyarakat supaya ada satu kegiatan positif minimal bisa mengangkat nama desa dan bisa menjadi wadah untuk anak-anak supaya tidak lari ke hal yang negatif seperti itu. Bapak Dukah khususnya untuk membangun masyarakat, menggina masyarakat di sini memang benar-benar luar biasa. Terus untuk malam hari ini Pak, untuk peresmiannya sendiri ada pagelaran apa saja ini? Momen hari ini memang saya minta Pak Kaposek untuk bisa hadir karena kaitannya dengan desa yang ramah anak dan perempuan dan di situ ada salah satu bagian dari Kaposek harus hadir. Selain itu, nanti juga akan ada penyeran satu kursi roda kepada salah satu anak kami untuk yang disabilitas. Di sini kita bekerjasama dengan para sirama, dengan kampung inklusi muncar, SLB muncar, habis itu ada beberapa alumni dari Dewi Sekar Taji, dari sanggar-sanggar seni yang ada di desa kita, sanggar karisma Dewata juga yang bernaung di bawah satu naungan Yayasan Mangun Syahadat di Dayatullah di situ. Seperti itu ya, memang juga ini memang di kawasan Banyuwangi khususnya di Tambah Rencoi ini. Memang pemudanya terkenal sekali banyak sekali yang mengikuti pagelaran keseniaan seperti itu ya. Dan mungkin nanti juga masyarakat usul ini ke depannya selanjutnya mungkin juga akan mungkin setiap tahunnya atau setiap bulannya mungkin juga akan mengadakan event-event sekiranya bisa membangun sumber daya masyarakat juga ya Pak. Ya, intinya Pak Seban ini akan berfungsi meskipun tidak ada pagelaran resmi bisa dijadikan ajang silaturahmi, itu nomor satu. Nomor dua, nanti kami akan menampung setelah anak-anak itu sepulang sekolah yang biasanya main apabila di sini mau belajar. Entah belajar akademik, agama, kesenian, keterampilan apapun, kami akan berusaha menjadi pendamping mereka sehingga mereka bisa merasa nyaman dan membindari hal-hal yang negatif. Itu upaya kami sebagai mitra desa dan mitra Polri. Wah, sangat luar biasa. Berarti memang harapan Bapak ke depannya untuk membangun desa dan membangun masyarakat setempat ini benar luar biasa. Oke Pak, kalau gitu terima kasih sudah berbagi cerita dengan kita di sini. Pemirsa itu tadi cerita dari Bapak Kepala Desa Tambah itu, yaitu Bapak siapa? Nanang Widayat. Bapak Nanang Widayat, dan itu benar-benar memberikan contem bisa untuk desa-desa yang lain. Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih. Sudah mudah Bapak selalu sukses untuk membimbing warga Tampak Kepala Desa Tambah. Dan yang terpenting Bapaknya selalu dikasih kesehatan dan pencang kembang. Minta doa restu kepada seluruh masyarakat Muncar, supaya berawal dari Tambah Arjo bisa membuat satu energi positif untuk Muncar. Benar. Semangat untuk warga Muncar. Baik, menurut saya, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Kepala Desa Tambah Arjo. Tetapi itu perjalanan saya di JJKNya Muncar TV, Jalan-Jalan Kang. Barang Allah. Jalan-Jalan Kang. Jalan-Jalan Kang. Halo pemirsa, demikian tadi kita sudah mengikuti kegiatan peresmian, yaitu Paseban Dalam Tambah Arjo. Dan tadi kita juga sudah, pemirsa Jalan-Jalan Kang juga sudah saya ajak untuk melihat-lihat pagelaran seni yang diadakan di Desa Tambah Arjo itu. Tadi juga ada Jaranan Buto Cili Masa, juga ada Tarian Gandrung Sekarwangi, dan juga ada Live Paras Irama. Nah, dan tadi juga pemirsa Jalan-Jalan Kang juga sudah saya ajak untuk ngobrol dengan salah satu bapak nomor satu di sini, yaitu Bapak Kepala Desa Tambah Arjo. Dan Bapak Desa Arjo sudah bercerita banyak tentang awal mula dibentuk kegiatan ini dari mulai pembangunan hingga peresmian pada kesempatan malam hari ini. Baik pemirsa, demikian tadi perjalanan JJK pada kesempatan malam hari ini. Jangan lupa selalu ikuti episode-episode JJK selanjutnya, pastinya hanya di channel Kebanggaan Orang Mucar, Ada Mucar TV, dan tetungga masih bersama saya Kang Goyo, Jalan-Jalan Kang, Kemona.